Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan perdagangan anak yang terjadi pada Agustus 2020 di sebuah hotel di Kejamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban menaruh curiga melihat ada benjolan di alat vital sang anak. Dari sanalah terungkap bahwa korban telah menjadi korban penjabulan setelah mempunyai utang Rp600.000. Dikutip dari tribunbanyumas.com, kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban L14 tahun melapor pada MAPOL Res Banyumas, Kamis 1 Oktober 2020. Tak hanya L, dalam kasus ini ada pula korban lain yakni MS13 tahun yang merupakan warga Kejamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Setelah mencurigai benjolan di alat vital korban, barulah bocah belasan tahun itu menjawab bahwa ia telah dipaksa melayani seorang laki-laki. Korban bercerita jika awalnya dirinya memiliki utang pada seorang wanita berinisial IDR 19 tahun, warga Batu Raden sebesar Rp600.000 dari sewa motor milik pelaku. Lantaran ditagi terus, korban lantas meminta dicarikan pekerjaan lantaran dirinya tak mempunyai uang. Di sana, korban diminta melayani seorang kakek 70 tahun berinisial RSJ untuk berhubungan suami-istri. Kasat Reskrim Polres Tabanyumas, IKP, BRI menjelaskan, dari hasil hubungan badan itu korban menerima uang dari RSJ sebesar Rp1.000.000. Beruntung, kasus ini berhasil terungkap hingga RSJ akhirnya ditangkap kepolisian saat berada di sebuah hotel di Kejamatan Purwakerto Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!